Kisah-kisah uniknya itu dulu pernah dibully itu unik ya, jadi dulu dibully karena nggak bisa bahas Inggris waktu SD gitu, makanya tuh alhamdulillah pas SMP-nya juara satu Your Speech for Indonesia di Jabatan Beklari gitu jadi bener-bener challenging banget sih melihat orang-orang sekitar sekarang kamu udah lebih viral, udah lebih terkenal lagi, itu gimana juga ada nggak orang-orang bulut balik-balik ke kamu gitu bahkan yang bully itu follow Instagram aku, jadi ya aku sempet nge-post di Instagram aku kalau aku pernah dibully dan dia ngesin gitu cuma aku pernah baca di sebuah artikel bahwa emang yang suka bully itu dia kadang nggak inget sama apa yang dia lakuin tapi untuk kita yang dibully itu pasti berbekas sampai kapanpun tapi dia sempet kayak ngontek atau basah-basi gitu nggak sih kan? oh nggak pernah sih kalau itu, cuma pernah juga ada yang kayak dulunya nggak kenal terus tiba-tiba minta endorse gitu ya atau tadinya tiba-tiba di sekolah itu nggak pernah mau nyapa atau kayak gimana, terus tiba-tiba kayak nanya kabar, terus minta apa ya jadi dia kerja misalnya di mana terus ada campaign gitu, minta gratis ya sebenernya nggak masalah sih maksudnya kalau ngebantu temen juga seneng belajar bahasa yang paling menurut kamu tuh susah, terus pendalamannya tuh harus lebih lama terus yang unik-unik yang mungkin agak-agak harus, mungkin kamu harus tiduran dulu, mikirnya itu ada nggak sih? itu yang mandarin, sampai istirahat dulu saking susahnya itu Spanyol sih, Spanyol sama Rusia itu jangkolognya berapa lama sih untuk perbahasa itu? perbahasa tergantung bahasanya sebenernya jadi kalau misalkan setiap bahasa itu kan karena tingkat kesulitannya berbeda-beda tergantung dari seberapa familiarnya kita sama bahasa tersebut makanya kalau misalkan yang seperti Spanyol itu lebih familiar dari Rusia karena sering denger lagunya, sedangkan kalau Rusia tuh agak jarang denger lagunya nah kalau untuk Spanyol itu sebulan, dua bulan, kalau untuk Rusia, lima bulan kebetulan ada temen juga orang Kazakhstan dan Kazakhstan itu mereka keturunan bahasanya perbahasa Rusia juga jadi sering conversation, terus practice gitu praktek karena practice makes perfect jadi apa sih yang kamu praktekan untuk lebih menghafal? apakah nonton film atau banyak orang kayak gede? betul, kalau aku nonton film, dengerin lagu juga terus juga nonton drama, terus praktek sih yang paling penting karena kalau misalkan kita praktek itu, kita tahu nanti misalkan kita practice terutama sama native speaker-nya langsung karena kalau misalkan kita prakteknya sama nativenya langsung mereka akan koreksi kita salahnya dimana, pronunciation-nya karena kan otodidak, otodidak tetap butuh guru nah kalaupun kita nggak les ataupun nggak di sekolah yang formal kita tetap bisa di maintenance atau nanti kita di koreksi sama temen kita yang native speaker terima kasih